Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya Di kolom komentar ya Di sini ada yang bertanya Bagaimana jika tidak selesai aksi nyatanya Ini terkait dengan Pembuatan perangkat ajar ya Bukti dukung pelaksanaan kinerja Bapak Ibu di sini sudah ada informasi ya Di PMM, maksudnya adalah di pengelolaan kinerja guru Kita akan cek ya Bapak Ibu ya Terkait dengan pengumpulan dokumen ya Di sini ada keterangan bahwa Jika total poin belum memenuhi ekspektasi Maka Anda tidak perlu khawatir ya Artinya apa? Jika aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan Belum selesai ya Sehingga nanti tidak terbit sertifikat Sehingga nanti total poin Bisa jadi tidak bisa memenuhi kuota ya Kuota 32 Minimal ekspektasi dari atasan Maka Anda tidak perlu khawatir Dan tetap fokus mengembangkan kompetensi Sesuai rencana Yang terpenting adalah Upaya dan progres Anda Dalam mengembangkan diri Bukan angka dan poin yang diperoleh Bapak Ibu di sini sudah sangat jelas ya Bahwa poin dan kelengkapan dokumen Tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja Yang penting Bapak Ibu nanti Bisa menjelaskan keatasan Kendalanya apa saja Kemudian faktor-faktor yang bisa menghambat Atau yang bisa meningkatkan kinerja Bapak Ibu apa saja silahkan disampaikan Karena nanti setelah Bapak Ibu diobservasi kelas Maka akan ada refleksi Bapak Ibu ya Akan ada refleksi tindak lanjutnya seperti apa Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengembangkan diri Sesuai dengan kebutuhan Jadi untuk menjawab pertanyaan ini Bagaimana jika tidak selesai aksi nyatanya Bapak Ibu Makanya kalau aksi nyata tidak selesai di PMM Untuk pengelolaan kinerja guru Maka tentunya sertifikat belum bisa terbit Oleh karenanya status poinnya mungkin belum bisa memenuhi kuota Atau memenuhi ekspektasi atasan Maka di sini ada keterangan bahwa Poin dan kelengkapan dokumen Tidak berpengaruh langsung ke perdikat kinerja Jika total poin belum memenuhi ekspektasi Anda tidak perlu khawatir Dan dapat tetap fokus mengembangkan kompetensi Sesuai rencana Artinya mengembangkan kompetensi ini adalah Bapak Ibu terus mengikuti pelatihan Mengikuti pengembangan SDM Diskusi dengan rekan sejawat Termasuk dengan guru penggerak Apabila di sana ada guru penggerak Sesuai dengan rencana Dan terus berkomunikasi dengan kepala sekolah Berdiskusi dengan atasan Dan yang terpenting adalah Upaya dan progres Anda Dalam pengembangan diri Bukan angka dan poin Tetapi adalah terkait dengan upaya Jadi terkait dengan upaya Bapak dan Ibu Misalnya di kelas Bapak Ibu punya kendala Misalnya Bapak dan Ibu belum menguasai teknik pembelajaran Atau metode pembelajaran Ya strategi pembelajaran Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan Ya meskipun poinnya belum bisa Menuhi ekspektasi atasan 32 Tetapi Bapak dan Ibu terus berproses Ya terus berproses Sehingga nanti hasilnya adalah Ada kemajuan Ya ada pengajuan dalam pengembangan diri Sehingga nanti pembelajaran bisa berdampak pada murid Bapak Ibu itu ya menjawab pertanyaan dari kolom komentar Bagaimana jika aksinya tidak selesai Kemudian poin tidak memenuhi kuota 32 Ya atau tidak memenuhi ekspektasi atasan Bagaimana Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya Karena intinya bukan kepada poin Tetapi adalah kepada upaya dan progres dalam pengembangan diri Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb